Hai assalamualaikum apa kabar YouTube kali ini saya akan bereksperimen dengan jam dinding bekas seperti ini bisa dijadikan apa kalian lihat video ini sampai tuntas dan tentunya video saya berikutnya dan jangan lupa kalian subscribe channel saya agar dapat berkembang oke kalian ambil PCB nya saja yang penting posisi tegangan negatif dan positif kalian beri tanda dan dilitannya kalian simpan pasti berguna mesin jam ini seperti yang kalian tahu menggunakan tegangan dengan satu baterai alias satu setengah volt saya pasang dahulu kabel untuk suplainya karena nanti tegangan akan saya rubah-rubah kemudian outputnya kalian pasang red apa saja terserah posisi kaki LED boleh terbalik-balik Oke saya coba dengan tegangan 3 volt kalian lihat terang sekali saya coba turunkan tegangannya kalian perhatikan sudah redup karena tegangan saya turunkan dan kalian perhatikan saya disini menggunakan tegangan VCC 1,7 volt saya coba naikkan kembali ini tegangan VCC nya 2 volt saya naikkan lagi ini pada VCC 3 volt dan arusnya terbaca 20 mA menurut saya ini sudah ada yang salah arusnya tinggi sekali karena yang kita tahu bahwa mesin jam ini sangat awet artinya membutuhkan arus kecil sekali Oke agar terlihat saya menggunakan meter saja terbaca tegangannya 2,8 volt akan saya naikkan tegangan tegangan menjadi 3 volt kalian lihat supply nya sudah 3 volt dan besarnya arus saya pakai meter yang satunya lagi harus saya terbaca sebesar 18 mA karena saya baru pertama kali juga saya cek dahulu IC nya apakah panas masih dingin saya coba naikkan tegangannya tapi menurut saya arusnya sudah terlalu besar tapi IC nya masih belum hangat sepertinya besarnya bersumber dari lednya saya ukur tegangannya karena bisa bolak-balik maka tegangannya saya kira tidak terbaca dengan benar masih belum panas saya coba naikkan tegangannya ya ya arusnya naik menjadi 40 mili ampere oke saya curiga dengan output lednya saya rubah dahulu lednya saya akan buat secara seri lednya oke saya solder led secara seri dan saya pasang ke PCB nya oke kita coba hasilnya oke saya ukur arus saya dahulu ya sepertinya benar arus tinggi karena bebannya tidak benar saya pasang meter untuk mengukur tegangan kalian lihat tegangannya sudah 5 volt dan arusnya terbaca tidak sampai 5 mili ampere untuk sementara saya coba maksimum 5 volt dulu karena bila lebih saya khawatir rusak tapi nanti akan saya coba dan menurut saya keterangannya sudah sesuai dengan besarnya arus sepertinya banyak yang saya buat dengan kemampuan ini terus terang saya juga baru tahu video selanjutnya Dan ingat laptop saya pasang secara seri seperti ini Oke, sekian keterangan dari saya mengenai eksperimen ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh